Salam sejahtera untuk kita semua, kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Politik Integrasi. Baik sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama lengkap saya Melania Jehanur, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Program Studi Sosiologi. Sedikit analisis dari saya tentang buku Politik Integrasi, baik kita langsung saja ke pembahasan, kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat politik yang tepat dirancang untuk memperlakukannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran landasan konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi resmi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya di negara demokrasi liberal. Sejauh integrasi pandangan baru prihatin, konsensus liberal ini mulai berubah beberapa tahun. Maaf, beberapa tahun terakhir, integrasi digunakan jauh lebih secara instrumental hari ini sebagai suatu ketetapan dan seperangkat persyaratan yang dapat diukur untuk pencapaian hak-hak tertentu, termasuk kebargaan negaraan. Sementara beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi sungguh. Sekarang juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan penghalangan kasus. Hal ini bahkan penghalang untuk kesetaraan mereka partisipasi dalam sistem sosial. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan mempengaruhi barga negara, baik diidentifikasi dengan migran yang menjadi sasaran khusus lainnya, termasuk kulit hitam dan kelompok minoritas etnis dan minoritas nasional atau yang kembali ke negara mereka sendiri, mencoba asal setelah tinggal di luar negeri. Ini populisme anti-imigran, imigran tersebar luas yang memprovokasi perkembangan ini dimulai sebelum tahun 2014, tetapi menjadi lebih pro diumumkan sejak tahun 2015 dan tahun 2016. Ketegangan yang dibuat oleh perubahan ini terutama oleh penarikan progresif pemerintah dari dukungan praktis untuk integrasi selama dekade terakhir atau lebih, dan peningkatan yang sesuai dalam peran kekuatan pasar dan sektor sukarela. Di sini memahami integrasi sebagai sekumpulan asumsi, praktik, kebijakan normatif, dan wacana yang selalu tertanam dalam konteks tertentu dan diarahkan pada perkelompok atau kategori orang tertentu. Integrasi bukanlah tujuan kebijakan universal di Uni Eropa atau negara anggotanya, khususnya bagi para migran yang tidak pasti atau status sementara termasuk yang ada di sistem suaka. Konteks dan perkeinginan yang diterima dari integrasi migran dan minoritas pada akhirnya bergantung pada bagaimana mereka dikategorikan menurut negara tempat mereka tinggal. Di satu sisi ekstrim, beberapa migran diwajibkan untuk memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan integrasi untuk memperbarui visa mereka. Sesuatu kembali dengan keluarga mereka atau akhirnya dinaturalisasi, untuk yang lain integrasi ditangguhkan sementara misalnya sampai status suaka mereka ditentukan atau tidak dianggap perlu. Mengingat tempo yang dimaksudkan, tempat tinggal atau pekerjaan yang jarang di negara ini, di sisi lain integrasi upaya secara eksplisit dikriminalisasi seperti dalam kasus para migran yang kehadirannya di negara itu dianggap ilegal. Kebijakan telah mulai muncul yang tidak sederhana. Pilih mengecualikan kelompok dari dampak yang berpotensi menguntungkan dari kebijakan integrasi, tetapi yang memiliki tujuan tertentu merusak integrasi mereka atau tertentu aspek itu. Pelemahan beberapa proses integrasi ini adalah dasar untuk konsepsi kepuasan disintegrasi yang juga merupakan inti dari koleksi ini. Dalam bahasa Inggris, kata disintegrasi biasanya menunjukkan proses kehilangan kohesi atau kekuatan atau itu dari menjadi potongan. Dalam ilmu sosial dengan demikian, digunakan untuk menggambarkan karakter atau komposisi masyarakat sebagai kumpulan tifes, tetapi bukan tindakan, atau kebijakan terhadap anggota individu atau yang untuk secara... dibatasi sebagai non-anggota dari masyarakat ini. Dalam debat Jerman, kata disintegrasi telah digunakan lebih sering, baik dalam kaitannya dengan memisahkan masyarakat dan mengesampingkan individu tertentu dari masyarakat. Penggunaan di sini istilah ini dibangun dan ditambah ke karya sarjana migrasi Jerman, Vicky Taubik, mempelajari cara negara Jerman memperlakukan hambatan, menghalangi pencarian swaka untuk partisipasi dalam berbagai sistem sosial. Taubik tahun 2009 berbicara tentang disintegrasi terorganisir. Kebijakan dan praktik disintegrasi bisa tidak hanya mengabaikan penyelesaian, tetapi juga secara aktif berusaha untuk merugikan dan mencegahnya meskipun terkadang mereka dibenarkan dalam kerangka integrasi yang lebih luas. Itu gagasan bahwa kerugian seperti ini harus menjadi tujuan kebijakan tertentu, tidak akan pernah terjadi lagi seruan teresamai pada bulan Oktober 2013 untuk menciptakan lingkungan yang sangat tidak bersahabat bagi ilegal imigran di Inggris. Ini adalah pernyataan simbolis penting dari niat diperkuat oleh dua undang-undang imigrasi Inggris tahun 2014 dan tahun 2016 yang dibawa ke undang-undang sementara. May adalah sekretaris dalam negeri. Beberapa kebijakan dengan demikian menjelaskan itu mengejar tujuan ini. Yang lain kurang jelas niatnya tetapi masih berkontribusi untuk pro berhentinya disintegrasi atau rusaknya integrasi. Misalnya kebijakan menolak hak mencari suaka untuk bekerja telah lama dikritik sebagai dianggap merusak integrasi jangka panjang mereka. Meskipun ini tidak pernah menjadi kebijakan yang spesifik niat, namun bahkan dalam kebijakan yang berfokus pada disintegrasi, integrasi tetap menjadi tujuan utama tetapi juga karena tujuan kebijakan disintegrasi dan integrasi saling terkait secara inherent. Misalnya diintegrasi beberapa orang secara rutin dilegitimasi dengan kebutuhan untuk mencadangkan kapasitas untuk menampung dan mengintegrasikan orang lain. Yang mengatakan integrasi dan disintegrasi bukanlah kategori binar, sederhana tetapi terjalin di dalamnya logika yang satu selalu ada di yang lain. Hubungan ini terkadang eksplisit, sering tersirat tetapi selalu hadir dalam kehidupan migran. Di sini menggunakan integrasi notasi-notasi disk untuk menggambarkan jalinan ini. Dengan pengertian ini, di sini berharap dapat berkontribusi pada perdebatan seputar kegunaan integrasi sebagai konsep analitis. Di mata beberapa pengamat kritis, penggunaan eksplisit integrasi sebagai kategori kebijakan membuatnya sepenuhnya tidak dapat ditebus sebagai alat analisis. Integrasi memang secara politis dan konsep secara emosi yang dalam penggunaan sehari-hari kebanyakan berfungsi untuk menandai keanehan. Mereka yang menjadi sasaran tindakan integrasi selanjutnya diturunkan ke posisi pasif, mengaburkan sejarah perjuangan migran untuk persamaan hak. Meskipun di sini berbagai kritik ini banyak yang tidak percaya begitu saja meninggalkan integrasi sebagai konsep analitis dan dengan demikian meninggalkan penggunaan dan definisi sepenuhnya kepada pembuat kebijakan adalah jawaban yang tepat. Pertanyaan ini berarti melepaskan debat yang lebih luas dan perempagaan integrasi. Mungkin sekian saja analisis singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.